Pemirsa seorang guru di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga melakukan pelecehan kepada muridnya sendiri. Korban siswi kelas 6 SD mengaku dilecehkan pada saat mengikuti pelajaran. Seorang guru sebuah SD negeri di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta diduga melakukan pelecehan terhadap muridnya yang baru duduk di kelas 6. Kasus ini terungkap akhir bulan Januari lalu setelah korban melaporkan kepada orang tuanya. Mendapat laporan dari korban, orang tua korban mengadu ke pihak sekolah. Dari hasil mediasi, pelaku mengakui telah melakukan pelecehan kepada korban. Pihak sekolah telah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pelaku. Sementara pelaku telah menandatangani surat pernyataan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta meminta maaf kepada keluarga korban. Pembinaannya secara lisan dan tertulis. Tertulisan dan tertulis. Itu pembinaan. Itu apa? Ia mengakui kesalahan, tidak mengulangi perbuatan. Binas pendidikan Guru Kidul masih melakukan pendalaman terkait adanya laporan bukaan pelecehan seksual dengan memanggil pihak sekolah dan guru yang bersangkutan. Memang langkah-langkah dari das pendidikan untuk pelecehan seksual itu mengibat kepada pelaksekolah, pertau wali murid, dan korban pedidik di Wamsari agar segera disaksikan mencabut. Dan kemarin kelihatan sudah ada titik temu dari bawah itu memang sudah ada kesempatan damai. Jika tindakan pelecehan kembali terjadi, di setik Gunung Kidul meminta kepada orang tua, wali murid, dan siswa agar segera melapor jika menemui tindakan pelecehan seksual. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayawi, Bowo, AI News, melaporkan.